Jangan kita ketakutan pada satu hari, walaupun itu rebuh pungkasan. Jangan ada, oh rebuh pungkasan, balak, balak, musibah, ketakutan, stres. Itu tidak boleh. Rebu pungkasan, rebuh terakhir bulan sofa, seperti rebuh bulan maulid, seperti rebuh bulan dul-qa'dah, seperti rebuh-rebuan hija. Khulgun min khulgillah. Itu hari yang diciptakan oleh Allah. Ya Habib, bagaimana menegapi tentang masalah rebuh pungkasan menurut agama Islam, katanya Habib? Apakah benar di situ diturunkan, yaitu balak, katanya Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus meyakini bahwa Semua kebaikan dan kejelekan Ni'mat dan balak Sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah, walhamdulillah, walkhair, washar, bimasyiatillah Kebaikan dan kejelekan, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahilladhi layudurru ma'asmihi syai'un fil ardi walafis sama' Wahabassami'un alim Dikir yang selalu dihimbau oleh Nabi Dengan menyebut nama Allah Tidak akan tertimpa bahaya Walaupun itu bahaya dari bumi Apapun, ataupun bahaya dari langit Kalau ini Sudah kita Yakini Maka Hari apapun Bulan apapun Jam berapapun Tidak akan terjadi Sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Memang Ada beberapa riwayat Sebagian sahih, sebagian ta'if Yang menunjukkan Suatu hari Atau suatu saat Yang Allah menurunkan balak Contoh Hari Selasa Kita dihimbau untuk Setiap hari Selasa Membaca doa Allahumma yakafi albala Ikfinal bala Qobla nuzulihi minas sama' Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sampai tujuh kali Wahidat yang menurunkan balak Maka selamatkan kami Dari balak sebelum turun dari langit Ya Allah Ya Allah Tujuh kali Itu dihimbau dibaca setiap hari Selasa Karena di hari itu Ada riwayat Allah menurunkan balak Jam Ada riwayat yang mengatakan Setiap malam Itu Allah menurunkan penyakit Atau ada malam Allah menurunkan majik Allah alam Itu setiap malam Atau di malam-malam tertentu Walhasil Nabi mengatakan Jangan kau biarkan wadah Apa itu gelas Apa itu panci Dalam keadaan terbuka Malam hari Tutup Sampai dikatakan Kalau tidak bisa tutup semua Tutup dengan kayu Dan bacalah Bismillah Walaupun Menurut akal Kayu Kalau Jatuh sesuatu Ke panci Ke gelas Bisa berbuat apa Kayu kecil Tidak bisa menutup mulut Gelas semua Tapi sunnah Nabi Walaupun kayu kecil Kayu siwa Kayu Penebah Lidi Yang penting ada penutup Walaupun kayu Dan baca Bismillah Kenapa Karena ada malam Allah menurunkan penyakit Dan penyakit itu Akan turun Di tempat yang terbuka Ada gelas terbuka Penyakit masuk ke gelas Jika di gelas ada air Dan diminum oleh seseorang Maka orang itu akan sakit Ada panci terbuka Maka penyakit itu akan turun Ke dalam panci Ada kuah di sana Kuahnya diminum Maka orang sakit Ini sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan saya pernah Mengalami hal itu Suatu beberapa tahun yang lalu Saya sehat Gak ada sedikitpun keluhan Subhanallah Habis sholat Subuh Selesai israk Saya Atau bangun subuh Saya naruk gelas Dan ada air Di tempat tidur Dan saya lupa Gak saya tutup Itu Gelas Bangun tidur Saya minum Langsung Salat subuh Di masjid Bersama santri Setelah sholat Subhanallah Perut saya Bermasalah Langsung Saya mutah Heran ada apa Masuk angin Tidak Kesehatan Enak Sempurna Saya ingat Subhanallah Alhamdulillah Mungkin malam itu Ada penyakit Yang Allah Tuhan Masuk ke gelas Yang terbuka Dan airnya Di dalam gelas itu Saya minum Alhamdulillah Saya mutam Mudah-mudahan Dengan mutah itu Penyakitnya keluar Ini salah satu Kejadian yang saya alami Walhasil sunnah Untuk ditutup Malam hari Ditutup Itu gelas Itu panci Jangan dibiarkan terbuka Kalau gak ada tempat Penutup semuanya Tutup Ada lidi Tidak apa-apa Baca bismillah Sunnah Nabi Insya Allah Selamat dari penyakit Demikian juga Rebu pungkasan Memang ada Pro dan kontra Tentang rebu pungkasan ini Ada riwayat-riwayat Yang daif Yang mengatakan Rebu pungkasan itu Rebu terakhir Di bulan sofar Mungkin Sekarang ini Hari-hari terakhir Mungkin rebu depan ini Rebu pungkasan Atau sudah Besok ya Sekarang ini Malam rebu Jadi besok ini Mulai malam ini Rebu pungkasan Ada riwayat Yang menisbahkan Bahwa di hari rebu Terakhir di bulan sofar Setiap tahun Allah menurun kembala Dan ada yang Mendo'ifkan Ada yang Mubid'ahkan Dan seterusnya Kita lepas dari semua itu Khilaf ulama Ayo kita Mengaca Berkaca kepada Amal salaf soleh Mereka yang lebih tahu Kalau kita Mengambil pendapat ulama Maka tidak akan selesai Karena yang satu Ngomong Hadisnya Hadisnya Yang satu Ngomong Hadisnya Manusia yang sering bertemu Nabi Baik dalam mimpi Maupun dalam terjaga Waktu beliau terjaga Ini yang lebih Aman Untuk kita tiru Nah Buzal Hadid mengatakan Irizam kitab Allah Wadba' sunatan Waktad hadaqadabil aslaf Lazimi Al-Quran Ikuti sunnah Mau mengamalkan Al-Quran Dan sunnah Jangan anda sendiri Dan jangan ambil dari semua orang Ambil daripada salaf Mereka yang lebih tahu Singkatnya Kita lihat bagaimana Amal salaf kita Para awliya kita Para ulama kita Baik di Hadhramud Maupun di Indonesia Kita jumpai Setiap rubah bungkasan Mereka keluar Membawa keluarganya Yang punya santri Membawa santrinya Bersama teman-temannya Di pasuran kita ingat Setiap rubah bungkasan itu Lahabib Abdul Gadir Bin Hussein Asegah Bersama para habaib Itu renang Datang ke umbulan Mereka disana Baca zikir Baca salawat Baca mulit Sambil renang Sambil bahagia Lahabib Umar Setiap rubah bungkasan Kita diajak keluar Artinya apa Jangan kita ketakutan Pada satu hari Walaupun itu rubah bungkasan Jangan ada Oh rubah bungkasan Balak Balak Musibah Ketakutan Stres Itu tidak boleh Rubah bungkasan Rubah terakhir bulan sofa Seperti rubah bulan maulid Seperti rubah bulan dulqa'dah Seperti rubah-rubah ini saja Khulgun min khulgilah Itu hari yang diciptakan oleh Allah Tidak ada rubah bungkasan Yang mendatangkan balak Tidak ada Yang mendatangkan balak Allah Itu harus kita yakini Jangan takut sama rubahnya Takut sama Allah Jangan takut sama rubah Terakhir bulan sofa Takut sama Allah Kemudian Kita dihimbau untuk Tafa'ul Bukan tasha'um Tafa'ul itu Menjadikan suatu keadaan Ditakwil baik Keluar ada tamu Alhamdulillah ini InsyaAllah kita keluar Dapat izik sebelum keluar ada tamu Ini tafa'ul Keluar Lihat Ayam Kucing Kita kasih makan Alhamdulillah Ini rizik InsyaAllah Tafa'ul Jangan tasha'um Oh Rubah bungkasan Kena musibah saya Oh Keluar Kelihatan Burung gagak Waduh jelek ini Ini tasha'um Dan itu diharamkan Tidak boleh Itu suudan sama Allah Kemudian Kita dihimbau Untuk berlindung kepada Allah Setiap saat Gul A'udhu Berbinnas Gul A'udhu Berbinnfal Katakan Saya berlindung kepada Tuhannya manusia Saya berlindung dengan Tuhannya Al-Falak Alam semesta Dari Syaitan Dari kejelekan Kita dihimbau Selalu berdoa Dan berlindung kepada Allah Inna kunna Menggablin Net'uh Penghuni surga Ketika di dunia Selalu berdoa Berdoa Minta kebaikan Berdoa Untuk selamat Dari kejelekan Maka para salaf kita Menggabung Kedua Amalan ini Satu amalan Dia tidak tasha'um Rebu Terakhir sofa Dia tidak takut Malah dia mengajak Keluarganya Santrinya keluar Ketempat-tempat yang Menyejukkan ruh Dan kita perlu ya Ruh ini untuk sejuk Keluar Safiru Tashihu Pergi Keluarlah anda Anda akan sehat Lihat alam semesta Yang jelas Jadikan Keluarnya anda itu Sebagai bentuk Dikir dan Tafakur Dikir dan Tafakur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Diam di rumah Takut keluar Keluar Tafakur Mending Jangan ada Maksiat Dalam berjalanan anda Maka para salaf kita Ulama kita Sampai terakhir ini Kita dibawa pergi Ketempat yang indah Pemandangan Kemudian Disitu kita berdikir Disitu kita baca mulit Disitu kita baca kitab Disitu kita berdoa Mengumpulkan dua hal Tidak tashaun bahwa Rebu akhir ini Turunnya balak Terbukti kita keluar Dan yang kedua Kita berlindung kepada Allah Dari balak dan musibah Tidak sombong Dan tidak takut Kita kembalikan kepada Allah Maka tidak ada yang lebih indah Dari amal salaf Amalkan Ketika anda punya guru Anda punya orang salaf Hanya Keluar dengan mereka Kalau mereka keluar Atau dengan keluarga Keluar dengan keluarga Ketempat yang indah Dikir disana Makan disana Nikmati kehidupan Nikmati kehidupan Yang penting jangan maksiat Jangan maksiat InsyaAllah Rebuh Akhir ini Allah menyelamatkan kita semua Allah membebaskan kita Dari balak dan musibah Dan setiap harinya Allah angkat balak musibah dari kita Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih telah menonton Terima kasih.